Gemah Bersinar Malaria atau Gerakan Masuk Hutan Berantas dan Atasi Penularan Malaria yang dijalankan Dinas Kesehatan Tabalong sejak tahun 2016 lalu ternyata berhasil menurunkan angka penularan malaria. Di tahun 2014 dan 2015 lalu, jumlah penderita malaria di Tabalong mencapai 1.700 orang lebih. Sejak digalakan Gemah Bersinar di tahun 2016, angka penderita malaria menurun drastis menjadi 935 orang. Kemudian di tahun 2017 kembali menurun menjadi 299 orang. Dan terakhir di bulan Agustus 2018 ini, jumlah penderita malaria hanya tersisa 113 kasus. Kalau annual parasitic index atau AP namanya, itu kan 0, sekian di bawah 1. Dan ini kalau bisa kita pertahankan dari 2019 ketiga tahun bertubur sampai 2020 nanti, maka kita akan dapat sertifikat eliminasi malaria dari Kementerian Kesehatan. Nah itu yang kerangka depannya akan kita capai. Sehingga upaya-upaya ini akan kita lakukan agar pencapaian target itu bisa mencapai. Nah kami didukung tadi beberapa kompan dari Direkturat Kementerian Kesehatan, dari Dinas Provinsi, dari BTKL, dari Global Fund, dan dari Bitbank. Kami bersama-sama di sini berumpuk bagaimana untuk mencapai target tersebut. Dari penurunan angka penderita malaria tersebut, Tabalong yang dulu ditetapkan sebagai daerah endemis tinggi, kini telah ditetapkan sebagai daerah dengan endemis malaria tingkat rendah. Dari angka annual parasite incident 7,4 menjadi 0,45.